assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau masak lapis tepung beras ini nanti saya cetak aja ya enggak aku masak di loyang jadi saya cetak di cetakan loft satu-satu ini semua bahan udah aku siapkan disini ada tepung beras 13 sendok makan sama juga dengan 130 gram lalu ini tepung tapioca 6,5 sendok makan atau 65 gram lalu ini ada santan matang yang udah dingin 500 ml ya lalu ini gula pasir 8 sendok makan atau 125 gram ini ada vanili setengah bungkus dari satu bungkus vanili dan ini ada garam setengah sendok teh lalu ini nanti saya tambahkan pewarna merah ros jadi lapisnya itu nanti putih dan merah ya bunda nah disini langkah pertama saya akan campur semua bahan kecuali pewarna ya mudah sekali kok bunda bikin lapis itu ini tepung tapioca tepung beras tepung beras vanili garam gula pasir ini dicampur sambil saya akan masukkan santannya sedikit 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 jangan langsung dimasukkan semua ya untuk santannya biar larut dulu semua tepungnya kalau langsung dimasukkan banyak nanti tepungnya itu banyak yang mengelintil ya sulit larut jadi ini ditambahkan dikit-dikit aja dulu sambil biar gula pasirnya larut juga ya bunda oh iya bunda sambil nonton jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap dua hari sekali ya saya akan upload satu video nah ini dilarutkan dulu ya kalau udah seperti ini udah mencair seperti ini tinggal diaduk-aduk dulu sampai larut gulanya dan tepungnya itu halus sehingga ada yang mengelintir karena ini nanti tanpa aku saring ya selesai diadoni langsung saya bagi dua dan langsung dikukus aja jadi gak perlu disaring aduk lagi sampai gulanya larut terlebih dahulu ini udah cukup tercampur ya bunda selanjutnya saya akan bagi dua adonan ini saya langsung tuang ke gelas takar biar nanti mudah untuk menuang waktu ngukusnya ya saya bagi dua udah cukup ini saya cek dulu sama enggak banyaknya ini udah sama lalu ini yang satu saya akan tambahkan pewarna merah ros ya yang satu saya biarkan putih nah seperti ini udah cukup ini saya sisihkan dulu dan disini saya siapkan cetaan lof seperti ini ini saya akan olesi dengan minyak goreng tipis terlebih dahulu ya untuk cetaannya nanti biar mudah untuk melepas kue lapisnya kue lapisnya tipis aja ya bunda ini kalau sudah seperti ini ini langsung saya masukkan pengukusan dan langsung bisa dikukus ya kue lapisnya nah disini pengukusannya udah saya siapkan ya airnya udah menidih selanjutnya ini cetaannya saya akan masukkan semua terlebih dahulu ini saya cetak di kue sakura juga ya karena cetak lofnya cuma ini ini saya siapkan 13 biji ya lalu ini sebelum saya tuang adonannya tadi harus selalu diaduk-aduk terlebih dahulu dan ini dituang sedikit dulu sedikit tumpah ya bunda ini terlalu penuh nah ini dikukus sebentar aja sekitar tiga menit ya kalau dicetak seperti ini cepat matangnya ini yang pertama udah mengeras ya lalu saya akan masukkan yang warna putih ini saya kurangi biar nggak tumpah-tumpah ya saya ambil sedikit aja kalau takut panas kalau nuangin seperti ini api dikecilkan ya bunda biar nggak kepanasan lalu ini dikukus lagi selama tiga menit nah ini yang warna putih udah mengeras lagi saya akan tuang yang warna ini lagi pokoknya sebelum dituang ini di aduk-aduk dulu ya biar yang mengendap dikukus tercampur ini dikukus lagi seterusnya berulang-ulang seperti itu ya bunda merah putih merah putih ini udah mengeras lagi saya akan masukkan yang warna putih ini dikukus lagi seterusnya seperti ini ya bunda sampai semua adonan habis ini nanti penuh semua cetakannya nah ini udah hampir selesai jadi saya mengukus kuli lapisnya ya ini yang merah udah selesai dan ini terakhir yang warna putih untuk penutupnya ini saya akan tuang yang warna putih untuk penutupnya ya bunda penuh ya ini cetakannya lalu ini dikukus selama 15 menit ya biar benar-benar tanah nah ini kue lapis tepung berasnya tadi udah matang ya saya buka seperti ini hasilnya cantik lalu akan saya angkat permukaannya halus ya bunda enggak bergelombang seperti ini satu resep jadi 14 bunda dengan isian penuh-penuh seperti ini jadi ini untuk hasil hampir sama dengan yang diiris-iris ya kue lapis yang diiris-iris itu total bijiannya hampir sama nah setelah ini saya akan biarkan sedikit dingin dulu baru saya akan lepas dari cetakannya nah ini lapis tepung beras cetakannya udah dingin ini saya akan lepas ya kita lihat lepas sedikit kita goyang-goyangkan gini biar udah dilepas lalu kita tekan nah seperti ini ya cantik dengan warna merah putih nah seperti ini ya bunda cantik semua cantik kan yang dicetak dicetakan love apa itu sakura juga kita lihat cantik juga kan semua cantik ya bunda nah seperti ini ya bunda hasilnya cantik sekali rasanya juga sangat enak kurik silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat ya bunda kalau ini itu lapis-hapisannya itu juga mudah dilepas seperti ini nah dia nampak lentur sekali kenyal lentur coba ambu rengg 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 Terima kasih.